Halo semua, kembali lagi bersama kami di Modem Semerah. Untuk kesempatan kali ini, kita bakalan berbagi mengenai cara setting turtoling N200RE tanpa kabel melalui HP. Apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu bisa merubah passwordnya, kemudian kita juga bisa merubah nama Wifi-nya, kemudian juga bisa kita setting fitur QoS-nya. Nah, di sini kita bakalan coba merubah nama, kemudian merubah passwordnya melalui HP. Sekaligus, cara setting dasarnya pada saat kita melakukan pembelian pertama sekali, tanpa dilakukan konfigurasi, tentu saja perangkat ini tidak bakalan ada password nanti. Dan itu bakalan berakibat fatal, kota atau internet kalian itu akan cepat habis karena bisa dipakai oleh orang-orang lain. yang tidak membutuhkan autentifikasi atau password dari kalian. Nah, untuk mengatasi hal itu, di sini kalian bisa berikan passwordnya, kemudian namanya juga bisa kalian buat sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Oke, teman-teman, pertama sekali untuk melakukan konfigurasi perangkat ini, kita bisa sambungkan terlebih dahulu ke sumber internetnya. Jadi, kita sambungkan. Di sini ada beberapa tombol kalau kalian lihat. Nah, kita perhatikan di bagian tombol one ini terlebih dahulu, teman-teman. Sumber internetnya nanti kalian masukkan di bagian port warna kuning. Nah, di sini ya ada tulisan one-nya. Nah, untuk sumber internetnya di sini saya menggunakan modem Orbital Comcell Pro H1, teman-teman. Nah, ini sumber internetnya sudah aktif. Kemudian kita masukkan saja ke bagian port ini, teman-teman. Nah, di sini ya. Kita setting terlebih dahulu. Masukkan saja seperti ini. Sampai bunyi ceklik seperti itu. Selanjutnya, kalian lihat di sini ya. Dia tombol one ini harus menyala. Kalau memang belum, artinya kabel ini tidak terhubung ke sumber internet. Coba ya, kita cabut. Nah, langsung mati lagi. Ya, ketika mati tombol one ini, nanti internetnya tidak mengalir ke sini, teman-teman. Nah, setelah one ini menyala, artinya sumber internet yang dari modem Orbit atau dari modem apapun yang kalian pakai, artinya sudah masuk ke sini, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk tahap konfigurasinya, tentu saja kita menggunakan HP, teman-teman. Bagaimana caranya? Yuk, kita langsung ke tahap konfigurasinya, teman-teman. Nah, pertama sekali, untuk melakukan konfigurasi router Totolink N200RE tanpa kabel melalui HP, yaitu kita harus terhubung dulu ya ke SSID bawaan dari Totolink ini ya. Kita buka saja Wi-Fi kita dan kita cari Totolink kita ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, Totolink N200RE ini tidak digembok, artinya dia tidak menggunakan password. Nanti siapa saja bisa terhubung seperti itu. Nah, ini akan berakibat fatal ketika kalian tidak melakukan gembok ini ya. Jadi, bagaimana cara gemboknya? Ya, pertama sekali kita masuk dulu, teman-teman. Ini kita masuk dulu ke Totolink N200RE-nya seperti ini. Kita sambung dulu. Nah, ini sudah tersambung. Selanjutnya, kita lakukan settingan awalnya, teman-teman. Yaitu kita bisa menggunakan browser ya. Browsernya bisa Fairfog atau Chrome ya, terserah dari browser yang kalian inginkan. Nah, untuk contoh di sini saya pakai Fairfog, teman-teman. Kita buka saja. Kemudian, untuk mengakses ke IP admin-nya, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian bisa masuk ke IP gateway-nya, teman-teman. Kalian cari saja IP gateway-nya berapa. Nah, ini ya, IP gateway-nya 192.108.0.1. Nah, inilah IP yang kalian ketik di sini untuk bisa masuk ke sistemnya, teman-teman. Kalau tidak, tidak bakalan bisa ya. Nah, ini sudah pas. Kemudian, kita go saja. Nah, pada tahap ini, kita bakalan dihadapkan untuk memilih ya, pilihan yang expert atau yang quick saja. Nah, karena kita pemula dan ingin cepat ya, prosesnya tidak terlalu lama dan tidak perlu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, kita pilih saja yang quick setup, teman-teman. Nah, seperti ini, dia bakalan mendeteksi sumber internet yang sudah kita sambung ke modem kita ya. Untuk contoh di sini, saya menggunakan modem Orbital.com Cell. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk IP address-nya sudah ditangkap ya. Untuk one status-nya, IP address-nya sudah dapat. Kemudian, gateway-nya sudah masuk ke Orbital.com Cell. Dan DNS-nya juga sudah dapat ya, teman-teman. Selanjutnya, kita bisa naik lagi di sini. Nah, untuk tahap ini, kita bakalan diminta untuk mengatur ya. Mengatur SSID atau nama Wi-Fi kalian masing-masing ya. Nah, untuk contoh di sini, saya bakalan berikan namanya dengan modem si merah, teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Dan kita berikan namanya modem si merah seperti ini, N200RE. Itu untuk tipe dari Totolink yang kita pakai ini. Nah, selanjutnya di sini, yaitu kita bakalan diminta untuk membuat password. Nah, untuk password ini, usahakan password yang kuat, teman-teman. Supaya nanti Wi-Fi kalian itu tidak mudah dibobol orang ya. Untuk contoh di sini, saya bikin aja seperti ini ya. Karena untuk contoh, Kalau sudah, di sini kita bisa tekan finish, teman-teman. Nah, kemudian si router mini kita ini, Totolink N200RE ini akan mengaplikasi atau menerapkan pengaturan yang kita berikan barusan. Oke, teman-teman. Untuk prosesnya sudah berhasil ya. Router setup complete. Artinya dia sudah berhasil ya. Untuk SSID-nya sudah dirubah. Kemudian password-nya juga sudah berhasil dirubah, teman-teman. Nah, sekarang kita coba periksa, teman-teman. Di sini kita lihat sudah ada atau belum ya. Di sini belum kelihatan. Kita tunggu saja broadcast SID yang barusan kita buat, teman-teman. Oke, sudah kelihatan, teman-teman. Di bagian bawah itu sudah kelihatan modem si mirahnya. Langsung saja kita coba ya. Kita coba masuk. Nah, untuk password-nya seperti yang barusan kita buat. 199 kemudian diakhiri dengan huruf M. Kita hubungkan. Oke, mantap sekali. Dia sudah terhubung ke internet dengan tandanya terhubung ya. Kemudian untuk membuktikan apakah router kita ini sudah tersambung ke internet atau belum, kita bisa cek ke YouTube ya. Kita coba akses saja modem si merah, teman-teman. Nah, di sini kita masih terhubung ya ke modem si merah N200RE. Kemudian kita coba buka. Mantap ya, teman-teman ya. Artinya kita sudah berhasil melakukan settingan awal dari TotoLink AN200RE tanpa kabel melalui HP. Seperti biasa, teman-teman, sebagai pelengkap kita selalu coba speedtestnya ya. Nah, ini sudah terhubung. Kita lihat speedtestnya bisa berapa ya. Oke, artinya dia sudah terhubung ke internet, teman-teman ya. Seperti itulah cara konfigurasi dasar dari TotoLink N200RE ya, teman-teman ya. Untuk WAN-nya sudah menyala karena sudah terhubung ke HP yang kita pakai ini ya, untuk uji coba barusan ya. Dan sekarang kita sudah berhasil melakukan konfigurasi. Internetnya sudah ada, namanya juga sudah kita ubah, kemudian passwordnya juga sudah berhasil kita ubah. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa terapkan fitur QS-nya atau fitur-fitur yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Silahkan dicoba, semoga settingan awal dari TotoLink N200RE ini berhasil menggunakan HP ya. Semoga terbantu, dan sampai jumpa di video berikutnya.